Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya bersama narasumber yang luar biasa Yang dia adalah ahli di dalam main bertandung Mungkin selamat sore Selamat sore ibu Alhamdulillah Ibu lanjut Betakut masalah berpandung Silahkan dikenalkan dulu Soalnya bila tak kenal maka tak sayang Jadi tak kenal maka tak sayang Tak sayang maka tak cinta Jadi ngaran ulun Muhammad Fitri Adi Yang sudah saya kenalkan ibu Ida tadi Jadi ulun orang Tanjung Habis itu sekarang bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pada bidang kebudayaan Si Din ini mulai kuliah Berbakat di dalam bidang kisah-bekisah ya Sastra terutama sastralisan bu Sekarang ini pemerintah ya itu berupaya untuk menestarikan salah satu sastralisan Yaitu bepandung Karena sekarang itu peminatnya itu berkurang Selain itu regenarisasi juga kurang Kalau Muhammad Fitri Adi ini kan termasuk orang yang menggeluti bidang bepandung ini Tapi banyak teman-teman ibu itu bertanya Bepandung itu apa sih ibu Nah mungkin Muhammad Fitri Adi bisa menjelaskan dengan pendengar yang berminat masalah bepandung ini Jadi bepandung itu yang bagaimana? Jadi menjawab lah Jadi bepandung itu Kalau orang banyak nyambetnya itu Istilahnya itu teater monolog tradisional kemantan selatan Hampir sama dengan teater monolog modern Cuma bedanya menggunakan bahasa banjar Bahasa banjar Jadi bepandung itu tidak ada bahasa Indonesia ya? Tidak ada Tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia Karena memang itu budaya banjar Iya karena memang asal mulanya itu dari masyarakat kita banjar Dengan ke tradisi Kebiasaan kita kan di masyarakat banyak itu ada yang berkawanan Karena bekisahan Nah jadi kan mulai kisah Lalu diperagakan semuanya kan Jadi adanya bepandung, bekisah Sebenarnya tujuan bepandung itu sendiri apa? Yang paling utama itu hiburan ibu Menghibur Jadi semua jenis seni Tujuan utamanya itu adalah menghibur Bersama dengan bepandung menghibur Nah selain menghibur itu Pada saat tampil bepandung itu ada diselipkan nilai-nilai moral Pesan moral yang akan Yang kita sampaikan kepada penonton Atau pendengar kita Menyaksikan kita di sepanggung Untuk pesan moral yang pastinya Untuk berguna di dalam kehidupan kita sehari-hari Kalau menurut ibu Kalau menurut ibu melihat Saya melihat Malumat Hidiyadi pernah berkandung ya Yang pertama menghibur penonton Itu betul Karena sepanjang jalan cerita Penonton itu tertawa Yang kedua juga mengandung nilai moral Nilai moral itu termasuk budaya Yang diwariskan kepada generasi yang berikutnya Yang ketiga juga mengenalkan budaya-budaya Seperti kan teknologi Kalau misalnya menggambarkan jukung Nah kemudian juga menggambarkan bahasa Menggambarkan bahasa itu seperti Ada kata-kata yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat Menjadi dikenal oleh masyarakat ya Nah seperti kata gumbang ya Jadi selain itu juga mengenalkan kesenian yang ada di dalam budaya banjir Misalnya tari japi Kemudian pantung, cair Jadi sepertinya itu adalah paket yang lengkap ya Iya karena Bapak Pandung ini kan monolog teater Salah satu teater juga Dalam teater itu kan lengkap Ada sastranya Habis itu ada Actingnya Habis itu ada Bisa dimasukkan unsur lain Seperti senis sastra Bapak Pantun Oh iya Habis itu Jadi ada Bapak Pantun Ada Bapak Pantun Habis itu kalau Bapak Pandungan ini Bebas boleh menari di atas panggung Dia memainkan musik Dan sepanggung juga boleh Memainkan musik Paket lengkap ya Paket lengkap Tergantung cerita yang dibawakan Jadi kalau tidak pandai bermain peran gak bisa ya Gak bisa Jadi kan apa yang mau dimainkannya itu mengalir sesuai alur cerita Tidak cabut sana cabut sini Artinya kan mengalir aja misalkan dia Main misalkan Bajukung atau di lanting Duduk Misal habis itu sambil main panting Oh iya Gitu Jadi bisa dimainkan habis itu menari Misalnya ada Di ceritanya itu ada Orang pesta aja Misalnya orang baruhan Pengantinan Menarian ya Kempat juga menari Sebenarnya menurut saya itu Kesulitannya itu Pemain itu harus melakukan semua peran ya Jadi kalau tidak bisa Tidak bisa main Kalau ibu lihat Kesimpulannya ya Jadi yang mamanya Bapak dong itu Monolog yang menggunakan bahasa banjar Selain menggunakan bahasa banjar Itu pemain hanya satu Satu orang bu Tidak boleh dua Tidak boleh dua Kemudian itu harus bisa melakukan semua peran Semua peran Nah kemudian pakai properti atau tidak Kalau pemandungan Selain memerangkan semua peran Karakter toko Suara Setiap toko yang dimainkan Harus berbeda Suaranya Habis itu Suara perempuan Iya Dengan geraknya Misalkan dia Wanita seperti apa Habis itu Seorang misalnya Pembakar Kayak Pak Gagal Dengan suaranya Habis itu Untuk menunjang Karakternya itu Boleh menggunakan Kostum Sesuai karakternya Misalkan dia wanita Boleh pakai dasar Boleh pakai kerudung Kebanyakan Itu ada dua tokoh saja Atau bisa lebih Kalau pemandungan Yang sudah sering Memainkan Bapak Pandung Itu Banyak tokoh yang dimainkan Jadi Mengalir aja bu Kadang Di cerita itu Tidak ada tokohnya Tapi kalau sudah ada sepanggung Bisa aja mengarang Asal kemana bu Yang penting ceritanya Tidak pakai naskah ya Kalau Yang namanya Seni tradisi itu Kebanyakan Tidak ada naskah bu Iya Cuma kan ada Ada cerita Oh ini panduannya aja bu Misalkan Benang merahnya aja Certa-cerita itu adalah Kerangka Iya Kerangkanya Ada kerangkanya Cuma Mengumpamakannya itu Mengalir Iya Cuma Cuma Kalau sekarang Untuk Perkembangannya kan Tidak mungkin Untuk Anak-anak Untuk Sepelajar Sekolah kan Makanya Dikasih naskah Dari cerita rakyat Misalkan Fiksi Dongeng Itu bisa dibawakan Kalau tiga tokoh berarti Empat sama narator Iya Narator kan Kayak kita Tapi kalau Sudah tokoh Misalkan Yang Contoh Ayah Ibu Dan anak Itu pasti berbeda Oh ya Tidak Itu Kalau Maling muda ya Dua atau tiga tokoh Kalau awal-awal Untuk belajar Bepandung Jangan terlalu banyak tokoh Yang terlalu banyak Iya Di Kalimantan Selatan ini Yang sering melatih Bepandung Siapa aja Kalau Di Kalimantan Selatan Kalau yang Maestro nya Bepandung Itu kan Al-Mahram Kak Abdu Syukur Cuman kalau Sekarang Ya Yang generasi muda lah Kayak Yang anam-anam Ini lah Yang meneruskan Jadi kalau Saya ulangi lagi ya Jadi Bepandung Itu monolog Yang menggunakan Bahasa Banjar Dan bisa Menggunakan Proverti Dan Pemainnya Sebenarnya Hanya satu Dan bisa Melakukan Berbagai peran Yang kedua Bahwa Bepandung Itu tujuannya Itu untuk Hiburan Walaupun Hiburan Di dalamnya Mengandung Pesan moral Selain pesan moral Juga menggabarkan Beberapa Unsur budaya Kalimant Masyarakat Banjar Yang Bisa dalam Bentuk bahasa Bisa dalam Bentuk pantun Bisa dalam Bentuk sair Bisa dalam Bentuk tarian Bisa dalam Teknologi Dan matematik Jadi lengkap Nah ceritanya itu Apa saja Bisa mitos Atau bagaimana Jadi ceritanya itu Bisa mitos Dari cerita Hayalan Bisa Habis itu Memenang Legenda Habis itu Apalagi Cerita rakyat Habis itu Sama Karangan Sair Dari Sair Habis itu bisa juga Dari karangan Pemandung Sendiri Kalau misalnya Mohd Firda Adi Biasanya karangan Yang mana yang diambil Kalau Saya Kalau ulun Biasanya Banyak karya Kayak Bapak Sam Sair Banyak itu cerita Cerita Ibu Sunarti Kan Gak Ada Pian Olah Dalam Pekulisan Menulis Dengan bahasa tulis Habis itu Kita visualisasikan Dengan Gerak Di atas Panggung Pemandung Jadi Kalau Pakaiannya Bebas Bebas Tidak Ada Pakem Tidak Ada Sama Seperti Memanda Atau Ada Atau Jepin Carita Yang Ada Alur Pakem Istana Sentris Atau Apa Tidak Kalau Pemandungan Ini Bebas Pakai Kostum Menurut Saya Bebas Cuman Kalau Pada Saat Main Mbak Pandung Kostum Pake Tergantung Cerita Karakter Misalkan Ibu Gambarkan Ibu Misalnya Ibu Di dapur Pake Dastar Tapi Tidak Ada Kursi Meja Ada Bisa Kalau Cuman Terpakai Sepenuhnya Jangan Sampai Jadi Pajangan Tidak Usah Kalau Menyarankan Lebih Baik Tidak Usah Badan Sudah Cukup Kalau Kalau Kita Melihat Almarhum Abdus Syukur Emma Beliau Tidak Pernah Ada Maka Properti Banyak Jadi Menarik Sekali Sebenarnya Bepandung Ini Jangan Sampai Itu Bisa Tergeser Dengan Budaya Barat Diangkat Ke permukaan Kalau Pesan Mohd Bagi Peminat Cah Bagaimana Bagi Peminat Pesan Artinya Kita Apalagi Terutama Generasi Muda Jangan Merasa Malu Artinya Ketika Kita Menggunakan Bahasa Kadang Apalagi Mahasiswa Yang Dari Daerah Misalnya Kuliah Di Banjar Kadang Mereka Malu Menggunakan Bahasa Daerah Dialek Banjar Padahal Itu Bangga Kadang Mereka Mengikut Dialek Banjar Kuala Atau Kadang Berbahasa Indonesia Padahal Itu Salah Satu Apa Memiskinkan Kekayaan Kebudayaan Kita Sebenarnya Karena Bahasa Kalau Bahasa Itu Salah Satu Kekayaan Budaya Kita Supaya Tetap Bertahan Penutup 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 Harus Loya Harus Bangga Harus Setia Harus Setia Jangan Sampai Setia Tadi Termasuk Menggunakan 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 Salah Satunya Lewat Bepandung Bepandung Tidak ada Dalam Bahasa Indonesia Tidak ada Bahasa Indonesia Bahasa Bepandung Bepandung Bepisah Semua Habis Itu Andi Cerita Semua Bahasa Bajar Tidak Ada Hari Ini Kita Akan Dibatukan Muhammad Buah Bangkung Baik Silahkan Anda Menonton Video Tentang Muhammad Terjadi Menampilkan Bepandung Dengan Dulu Cicin Cicin Selamat Menyaksikan Assalamualaikum Wabarakatuh 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 Menampilkan sejarahnya hari ini judulnya Sisina tapi Sisina tapi dengan gitarnya lah yaaah jadi kayak gitar beri 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 Sisina makasih yang kurangnya Oma Iwan 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 Hebat Baik Tadang 습니다 Man Meem pemilih jadi tak kisah rumah itu di pinggir sungai di betang, rumah kancing, di manto tak kisah tak kisah di pinggir sungai kisahnya di pinggir sungai 5 jam tak putar disitu Jukungnya kurus benar miris jadi sambil berjukung sambil berkayu sambil berkambel jadi berkata jukungnya suara berginian Hai katanya kasih nanti pada suasana umumnya dia wakil dunia mantapnya yang pahal yang video 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 bower mukha Hai kakak sinang, kenapa jarang mencari pindah baju pembahani sungguhan? Boja sinang aku padahal mencari bini Tidak, aku sudah jauh-jauh biar mencari bini Nah, ada nipah? Sudah, kenapa lagi? Nah, kebindiannya berkeluar Kenapa anak si sinang nih? Tidak, kamu sudah jauh-jauh, ada ketakunannya Oh ini, aku memang cari bini yang bujang Tidak, aku takungin dulu Kau makannya banyak, ada? Tidak, aku menikah eh Kau depan juga mau bergancang Cuman ya, setiap kalimat nambah, makan itu kakak Lakan dulu ya, menjadi sinang Kurang bujang tuh makannya kan ada banyak Sejumput aja Perik, kau aja Kadang pakai kau, bakal tuh berarti lain bujang Lain bujang, lain kurang anum Makan di sini banyak kan Kurang bujang tuh makannya sedikit Nah, pertanyaannya, dia kali bertemu orang-orang pasti bertakut Makannya seapa? Wah, bakal yuk pulang sih sinang nih Kisahnya bahwa pejukum Pejukum pulang ya Wah Ngapa dibayang akal? Misalnya bayukum kok Pejukum 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 Hati Bagus Gulam Atal Tidak Bersambung Tidak 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 Bersambung Sindang Ayy Sindang Ayy ah oh nanya pemimpiniannya namun ada yang mengenak bisa dibentuk pepiniannya si nameng manipin kalau saya tanya kenapa dari dirinya nggak bisa tidak punya penekan kan dia Sina nampaknya seapa makan lu mau yang lebih nyandeng kulutnya kaya kamu mau ngeisikan habisnya pangsang nangsang-nangsang makanya dia gak ada itu aja amun siang itu tahan dan makan malam baik kita makan parah ya kaya makan kurang berjah perakan itu kan dia bilang makan hei enggak ya kan gak lu pasti gak tegak makan pasti jadi ya enggak jadi karena enggak juga tidak disaksikan siang ini ya Allah setanah hari berhubung ada tetanah lu di rumah saat anggap seiko di perhujungan Tampung wuih gunungan Tampung seiko beginian kenapa hari ini 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 wage suara Nancur Aku mau nancur sampai kebilihan ya? Bisa Kau kaya hidup mati Kisahnya jatuh Beginian tolong Sama-sama Ini kaya kerasa maju Kisahnya Duduk 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 nanteng Duduk nanteng Duduk nanteng Hei Sinang Gapapa Betang harian anda Ke mana? Sinang ini mendengar soal pembina Asap putus asap Jadi Tahu aku lapas Aku nanti cari pembina Tahu 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 jadi ya sinar dia bebinian seperti itu siap aja melayani pian melahir batin nah bebiniannya bertawan si sinar ini pun kan bertakung pulang si sinar pian makannya gejam lah ngomong-ngomong tapi jalan makan beisup bangsa jumput siang sejumput malam tuh bebiay takkan ada makan takkan ada ya omaknya sinar maka sinar lebih berdiri asalnya uyu berdiri sinar waaah asalnya lu lu aja sinar penyising ketapi waaah cukup makasanya yang tabu-tabu kulilin di jukong laju sinar di jukong maka bebinian tadi lakas bawa boleh karmah bersaruan orang kampung bawa aja langsung orang laju bingi bedankah ngurusaha sumur macam-macam ya lo kita ada kita ini kader sakinan anak bebini ampuk yang di jukong bawanya langsung masuk ke rumah pembakar jadi pembakar ini di jukong pembakar belakang ya pembakar belakang kisahnya ini kan ini pangu-pangu kisah nah pembakar belakang dia haji pembakar maka ingat semuanya asal pembakar ini bongong kita akan pulang tak kajun aja pembakar belakang gimana depan kebinian itu ya sinang ada pembakar ya pulang anak kebini pembakar ini oh itu pembakar berkawinan tuh habis itu besiakan macam-macam bernikahan masalah kawin langsung jadi kisahnya bingung apa bakal karena kawin lakas jenis jadi singkat kisah berbindiannya tuh bikin dengan kardewa-kardewa-kardewa karena dikulihakan wadah si nakah itu belum kawin ya lho kak nah ke pasan uang jangan belum kawin bau-bau-bau jenis masak rumah berjalanan berjalanan berdua nolak latihan meh 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 pasan ya berdua kena break lena dan kita mulai kita untuk nah jadi hari malam kita kisah hari malam nah kita hari makan bini si nangnya tadi duduk ada aku makan duduk 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 pesan luar lain ini kisahnya sama jadi kisah makan makan bini si nangnya pokoknya kulir bang kak pikirnya kawin tengok nih pembak kawin 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 mb kawin kawin mb ngumpang kembang kembang-kembang 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 piring-piring untuk duduk-duduk disitu kalau beli tajam padahal ini dulu mulai kan ditulah jadi dingin sekalinya nah jadi bini sinar tak sandel sekalinya digelirkan kali nunggu kan woi bini sinar ada bini sinar mati ya mati bini sinar mati kan bini sinar di depur karamunya masuk angin bini sinar mati 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 ada aku cinta nah mati di angin pengarangnya saat ini dia memang pembaikan kepanasan satu-satunya kering kepanasan pasti nah bagi pas nah agak kita halangkan gering dengan dingin ada ada itu bersander saat ini pas masuk mati nah mulai kode gipar bejepil musik panting berkisah sebetulnya malam nanti arukan orang-orang orang nama arukan sisi nah ada jadi gue tajak bendira ingin lahir ngomong-ngomong pasar dulu di sini kisah hari ini jadi sudah belajar menghiburan ujar ibarat tadi pertama itu ini untuk pertama rabat lawanan Tuhan lawanan Anu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh